Halo selamat datang di Dapur Yuli, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat dadar tahu yang paling simpel dan sederhana untuk makan siang kali ini Nah apa aja bahan yang kita gunakan untuk membuat dadar tahu yang simpel dan sederhana ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan Nah disini saya sudah punya bahan-bahan Tentu saja bahan pertama atau utamanya adalah tahu Ini adalah satu buah tahu putih yang sudah saya potong kotak-kotak seperti ini Nanti akan kita dadar bersama dengan tiga butir telur ya Lalu disini saya juga sudah punya bumbu-bumbu yang sederhana banget Ada sekitar tiga siung bawang putih Dua buah cabai merah yang besar diiris-iris aja Lalu disini ada daun bawang Ini bagian batangnya aja Saya pisah dengan bagian daun Karena daun akan saya jadikan garnisnya nanti Nah untuk cabainya Kalau teman-teman nggak mau ada rasa spicy sama sekali bisa di skip aja ya Nah untuk sausnya gampang banget Kita cuma butuh kecap asin Saus tiram Lalu juga kita butuh sedikit minyak wijen dan air Bumbu yang lain tentu saja yang paling simpel dan dasar banget Tentu saja kita juga akan pakai garam merica dan sedikit gula pasir Ya gampang kan? Nah yuk langsung aja kita masak Nah ini saya pecahin dulu telurnya disini ya teman-teman Sama tahunya Saya kasih sedikit garam dan merica ya lalu diaduk bersama gitu Nah ini kita goreng dulu Kita dadar dulu dia punya tahu dan telur Nanti baru kita bikin sausnya yang enak banget Nah telurnya ini kita dadar sedikit-sedikit ya Jadi saya mau bikin dadar telurnya kecil-kecil gitu Nanti akan dikasih saus seperti itu Tapi kalau teman-teman mau yang langsung gede satu semua gitu Yang gede banget bisa aja ya Cuma agak susah memang untuk bikin dia tetap utur Tapi gak apa-apa yang pasti ini jadinya enak banget Nah ini telurnya kita dadar kecil-kecil satu-satu Semuanya Jadinya nanti tuh lebih kurang sekitar 5-6 buah ya Tergantung besar-kecilnya telur dadar yang kalian bikin Nah kalau kalian bikin satu langsung gede banget semuanya Itu juga jadinya lebih simple dan lebih hemat lagi Juga lebih cepat ya Tapi karena makannya juga nanti dipotong-potong Saya bikinnya kecil-kecil aja Lebih simple Nah setelah kita goreng semuanya Nanti kita akan bikin sausnya Kita goreng seperti ini Tuh Agak berantakan gak apa-apa Yang penting enak rasanya Nah sekarang kita akan bikin sausnya ya Nah lalu kita masukkan daun bawangnya Dan bawang putih juga cabainya Masukin aja semuanya Kita tumis bersama sampai harum Nah kita kasih kecap asin dulu Sekitar 2 sendok maka Lalu kita aduk sebentar Lalu kita kasih air ya Air kasih sekitar 100 ml boleh Kalau kalian mau agak banyak Kalian bisa kasih 150-200 ml Tergantung temen-temen ya Maunya kuasnya sebanyak apa Nah ini kita aduk-aduk bentar Kita tunggu mendidih sambil kita masukkan sedikit Minyak wijen sedikit aja Supaya wangi Mungkin sekitar setengah sendok teh aja Atau kalau kalian suka bau minyak wijen Boleh kasih 1 sendok teh Lalu kita kasih saus tiram Saus tiram ini 1 sendok makan Ya biar enak Lalu ini kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Garam, merica Kaldu jamur Lalu gula pasir Lalu ini kita aduk-aduk Masukkan kembali Tahu yang sudah kita goreng tadi ya Nah seperti ini Nah Tuh kayak gini Kita masak dengan si sausnya ini ya Nah kalau tahunya agak sedikit berantakan Gak apa-apa Kalau kalian bisa bikin langsung satu Dadar utuh gede gitu juga Cakep banget ya Cuma saya susah bikinnya Jadi saya kecil-kecil gini aja Atau nanti makan juga maunya di Ambil masing-masing kan Sama aja Nah ini kita biarkan dulu Sampai meresap sama kuah-kuahnya Setelah dia meresap sama kuahnya Langsung kita sakitkan ya Nah seperti ini Kita tinggal garnis dengan daun bawang Nah Nah ini dia Tahu dadar telur spesial ala Dapuri Yuli Kalian bisa coba di rumah Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian Jangan lupa juga untuk terus ikutin saya Dengan cara subscribe, like, dan share Semoga resep ini bisa jadi favorit keluarga kalian juga Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah